Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys bersama sound engineer dari kota turi waduh waduh saya belum rezeki Oke guys siang hari ini kita ini apa ini bulanan salon ini mumpung ada sound engineer Mbak Turi tanya jawab seputar cara masang speaker jadi kredit guys maklum ruangannya haramnya lanjut lanjut lagi jadi temen-temen para pecinta sonrakitan ya temen-temen mungkin bingung mau memasang speaker mau dikasih beban berapa speaker per channel itu kalau power rakitan dan power umumnya per channel itu dibebani atau main di 4 Ohm sementara untuk speaker yang beredar di lapangan itu rata-rata delapan Ohm jadi butuh speaker kedua nanti dipasang secara paralel untuk menghasilkan nilai 4 Ohm ini Twitter nggak dipasang cuma kembangan alias pajangan jadi temen-temen nge-setnya perlu dua buah speaker dipasang secara paralel untuk memperoleh nilai 4 Ohm ini ibaratnya speaker ya ini kipas ini ya jadi dipasang secara paralel kalau seperti ini min dapat min kemudian yang plus dapat plus jadi ini ini ibaratnya itu enggak masuk akal seadanya ya jadi gini guys ibaratnya kipas ini speaker satunya yang min dapat min yang plus dapat plus seperti ini ya Hai speaker ini impedensinya 8 Ohm ibaratnya ini yang juga 8 Ohm maka dipasang secara se-paralel untuk memperoleh nilai impedensi 4 Ohm tapi kalau temen-temen masangnya secara seri maka nanti impedensinya akan menjadi 8 tambah 8 berapa 16 Ohm Nah untuk memperoleh nilai 4 Ohm itu di paralel itu power rakitan main di 4 Ohm saja kalau power build-up ada fasilitas untuk bridge atau BTL bisa main 2 Ohm berarti 2 Ohm itu 4 speaker diparalel Nah itu memperoleh nilai 2 Ohm nah impedensi speaker itu bukan jadi cara ngukurnya nggak pakai aku ya jadi misalnya 4 Ohm kita tester avopun juga tetap menjeplak tetap mentok ya enggak ada alat ukurnya sendiri aku lali guys jadi memang secara keilmuannya itu bernilai apa ya kaitannya gaya gerak nah maju-munjur itu katanya gitu jadi walaupun kita tes menggunakan avometer itu juga tetap 0 Ohm taruhlah ya taruhlah 4 ohm itu taruhlah ditaruh dimana bahasanya dosen itu ya cek kita coba pakai aku biar semakin meyakinkan karena ada alat ngetester sendiri ini apa ukuran impedensi itu bukan om ini loh misalnya pakai ini pun juga kayaknya harus dipegangkan pengganti tripod nah ini misalnya saya pernah baca artikel memang enggak bisa diukur pakai alfometer penjualnya juga cempat gerutuk-gerutuk-gerutuk penuk tulisan memang ada tulisannya Hai pirang um memang ya bisa dicek secara-alif buat coba kali satu untuk guys Hai camin coba mengecek apakah kurangi orang awam mengetes dia berada di berapa om um 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 ibo poyo delapan yang posisinya yang secara teori itu nggak bisa cukup diukur ini igesir ini mengetahui impedensi atau hambatan nah secara terima kasih Lord secara apa kata orang pintar ketika semakin kecil impedensi nanti powernya lebih ringan mengangkati ya lebih keras Hai cuman ketika impedensinya semakin kecil lagi nanti semakin berat di powernya jadi ketik kesimpulannya lebih ketika impedensinya tinggi itu abadnya cuma kecil nanti watt powernya katakanlah nek main di power build-up ya misalnya per channel main 8 ohm itu katakanlah cuma 800 buat nanti kalau misalnya main 4 ohm itu akan bertambah misalnya 1000 jadi semakin omnya kecil impedensinya kecil tuh berarti semakin besar ngetenggih Pak ngeteng ketika misalnya per channel nge power build-up niko nek misalnya cuma dibebani 8 ohm misalnya main satu speaker kan wadnya cuma kecil nge binten wad niko 800an tapi nek misalnya main 4 ohm nanti akan bertambah wadnya jadi tenaganya lebih besar main lagi 2 ohm per channel jadi lebih lebih besar lagi wadnya bahkan 1500an cuman apa ngoyo di power powernya ada yang nggak kuat powernya ada nggak kuat nah jadi nek main 2 ohm kebanyakan di di BTL ini sudah beda gitu guys pokoknya ngonukwi nanti silahkan komen-komen yang pintar-pintar ya oke terima kasih jangan lupa like comment share and subscribe selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati